Apakah kamu sering bingung ketika mau download mode game di situs ini? Kalau iya, subscribe dulu napa? Oke, karena di salah satu video channel ini ada yang nanya bagaimana cara download di Nexus Mods, maka di video ini saya akan jawab pertanyaan tersebut. So, without any further ado, let's get started. Nah, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membuat akun Nexus Mods, karena di situs ini proses downloadnya hanya bisa dilakukan kalau sudah login. Jadi, buat kamu yang sudah punya akun, silakan lompat ke masa depan ke menit segini untuk langsung bahas cara downloadnya. Oke, pertama-tama untuk mulai membuat akun, kamu bisa buka web nexusmods.com atau bisa juga search di Google. Setelah terbuka, klik tombol registrasi yang ada di bagian atas dan akan tampil seperti ini. Masukkan alamat email kamu pada textbox yang disediakan. Dan kalau ada capcah seperti ini, silakan diisi untuk membuktikan kalau kamu itu manusia, bukan zombie. Dan kalau sudah, tinggal klik tombol verify email. Nah, kemudian buka email yang kamu masukkan tadi. Alamat email tersebut akan menerima pesan yang berisi kode verifikasi yang perlu dimasukkan di sini. Masukkan kodenya dan klik tombol verify email. Nah, jika kodenya benar, selanjutnya kamu akan diminta untuk membuat username dan password untuk akun kamu. Nah, di sini silakan masukkan username dan password yang mau kamu pakai dan centang kotak yang ada di bawah. Untuk kotak yang ini tidak perlu dicentang kecuali kalau kamu mau terus-menerus menerima email yang tidak penting. Dan kalau sudah selesai, klik tombol create my account. Nah, sampai di sini kalau username yang kamu masukkan belum ada yang pakai, maka proses registrasinya akan selesai dan kamu sudah berhasil membuat akun di nexusmod. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk mulai download mode game, caranya sangat gampang. Kamu tinggal cari mode yang kamu inginkan melalui pencarian yang ada di bagian atas. Atau kalau sudah ada link-nya, kamu tinggal buka link tersebut. Dan sebagai contoh, di sini saya akan download mode karakter Batman untuk game Sivu. Jadi, kalau link dari mode-nya sudah terbuka, kamu bisa scroll ke bawah dan klik tab files. Atau kalau di Android, tampilannya agak beda. Di bagian current section, pilih pilihan files. Nah, di bagian files ini, kamu bisa pilih file mana yang mau kamu download. Dan biasanya, untuk beberapa jenis mode, filenya itu ada banyak dan kadang bikin bingung harus download yang mana. Kalau seperti itu, sebaiknya kamu baca deskripsi mode-nya di bagian deskripsi atau cari artikel maupun video tutorial cara pasang mode tersebut, biar nggak bingung. Nah, kalau sudah tahu mau download yang mana, kamu tinggal klik tombol manual download. Lalu akan muncul pilihan seperti ini dan pilih slow download. Terkecuali akun kamu adalah akun premium, kamu bisa klik fast download. Dan setelah itu, kamu sudah berhasil mendapatkan file mode yang kamu inginkan. Tinggal pasang di gamenya dan pakainya. Nah, jadi itu dia cara download di Nexus Mods yang sebenarnya sangat mudah, tapi kalau pertama kali coba, bisa saja agak bingung. Oke, semoga pembahasannya bermanfaat buat kamu. Kalau suka sama video ini, di bawah ada tombol like yang sayang kalau tidak di klik. Seperti biasa, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!